Jadikan Seni Budaya Sebagai Alat Pemersatu Bangsa Dekreteris Daerah Kapuas, SEPTEDI membuka pagelaran seni budaya Sasonok, Karyo dan Pasar UMKM di area Stadion Panunjung Tarung Kuala Kapuas, Sabtu 6 Januari 2024 Pagelaran seni budaya ini selain menjadi sarana pemersatu dan perkat keberagaman suku diharapkan juga kepada seluruh lapisan masyarakat Kapuas, khususnya suku Jawa dapat lebih mengembangkan sekaligus melestarikan seni budaya sehingga tidak hilang atau punah tergerus oleh kemajuan zaman Sebab keberadaan suku Jawa di Kalten, khususnya Kabupaten Kapuas juga banyak memberikan sumbangsi pemikiran untuk kemajuan pembangunan, terlebih sudah banyak generasi muda Kapuas hasil naturalisasi antara Dayak dan Jawa membaur dan tinggal di daerah itu Sekda Kapuas, Septidi mengingatkan agar pengurus Sasonok, Karyo hendaknya dapat mengembangkan seni budaya Jawa yang tujuannya agar anak-anak khususnya generasi penerus tidak lupa akan asal-usulnya Jawa di Kalten, khususnya generasi penerus tidak lupa akan mengembangkan seni budaya Jawa dan tidak akan mengembangkan kegunaan dan semua yang ada di Pembangunan Duas Tujuan kegiatan pagelaran seni untuk merekatkan kebersamaan antara orang Jawa yang ada di Kapuas dan Paguyuban suku-suku lain sekaligus mengenalkan seni budaya dan kuliner khas Jawa kepada masyarakat Kapuas Kegiatan ini menampilkan kesenian dari beberapa sangkar perkumpulan seni budaya Jawa yang ada di sejumlah kecamatan seperti Basarang, Batagu, Dedahu, Tamban Catur, Kapuas Kuala dan juga Kapuas Murung Jangan lupa like, subscribe dan aktifkan notifikasi